Karena yang dimaksud adalah tanah yang secara legal bermasalah. Ya kalau tanya Prabowo itu produktif dan gak bermasalah, ngapain dipersoalin kan? Nah coba kita perhatikan, Pak Jokowi bahkan menghapal jumlah hektare tanahnya Prabowo kan? Berarti sudah dipersiapkan? Dari awal memang dipersiapkan itu, tapi keluar di tempat yang salah. Kan yang mesti diperiksa tanahnya Prabowo sebanyak gitu itu legal apa gak legal? Eh ini bukan masalah salah tidak salah. Ini bicara masalah dimensi keadilan sosial. Keadilan sosial basis pertama adalah kepastian hukum terhadap pemilikan. Tapi cara Presiden membuat perbandingan itu yang ngaco. Karena mau dianggap bahwa tanah Prabowo ini gak legal, karena itu juga kita gak akan bagikan dengan cara yang itu. Kan di belakang itu ada asumsi itu, yang disebut dengan back mind. Jadi Presiden Jokowi atau calon Presiden Jokowi menunggangi back mind dari street justice dan itu bahaya.